Hai pemirsa, saya Dr. Boya Bidin, host dari Hai Dokter UCTV. Nah, buat pemirsa nih, buat Anda yang mungkin sekarang sedang hamil, hamil anak pertama, hamil muda, apa sih yang harus diperhatikan? Saya mau kasih tips dan triknya. Jadi sebelum saya kasih tips dan triknya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Begini, pada saat hamil atau awal kehamilan itu akan terjadi suatu perubahan pada tubuh ibu dan juga perubahan pada janin. Kita bilang dulu perubahan pada janin. Jadi janin itu mulainya terbentuk ada sel telur dan sel perma bertemu. Kemudian dia akan berkembang menjadi makhluk hidup, dia akan tumbuh di dalam rahim. Nah, pada tiga bulan pertama atau trimester pertama, disitulah terbentuk organ-organ janin. Jadi tiga bulan pertama sebenarnya ada suatu masa yang sangat menentukan. Kalau disitu terjadi gangguan, terjadi masalah, maka akan terjadi gangguan pada tubuh kembang bayi selanjutnya. Jadi pada tiga bulan pertama harus diperhatikan betul faktor gizinya, faktor lingkungannya, faktor pola makannya, faktor aktivitasnya, faktor emosinya. Karena kalau ada terjadi gangguan pada trimester pertama, maka bayinya pun akan terganggu. Kemudian yang berikutnya, selain perubahan pada bayi, juga terjadi perubahan pada ibu. Pada saat hamil muda, biasanya akan terjadi peningkatan hormonal. Peningkatan hormonal ini akan menyebabkan perubahan pada emosi ibu. Jadi biasanya ibu menjadi lebih, mungkin lebih sensitif. Kemudian juga akan terjadi perubahan pada pola makannya. Lebih mudah mual, lebih cepat kenyang, tidak ada nafsu makan. Ini karena ada perubahan hormonal. Kemudian bisa disertai dengan nyiri kepala, bisa disertai dengan muntah-muntah, bisa disertai dengan kemudian lemes, tidak bergairah, inginnya didiam saja di tempat. Itu sesuatu yang terjadi oleh karena tadi perubahan hormonal. Dinikmatin saja, begitu masuk di trimester dua atau sudah lewat masa trimester satu, masuk bulan keempat, bulan kelima, biasanya keluhan-keluhan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Jadi buat para ibu-ibu yang sedang hamil, terutama yang hamil muda, perhatikan betul. Jadi ini adalah masa yang paling menentukan, masa yang rawan. Risiko bisa terjadi pada gangguan tumbuh kembang bayi dan juga risiko bisa terjadinya keguguran. Oke, oleh karena itu ibu hamil satu, ya usahakan asupan gisinya harus dengan gisi yang seimbang. Cukupkan karbohidrat, protein, lemak, sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin, mineral, itu cukupkan. Apakah harus dengan tambahan vitamin dari luar? Jawabannya tidak harus. Tapi kalau memang ibu tidak yakin dengan pola makan sehari-hari, boleh dilengkapi dengan tambahan vitamin-vitamin dari luar. Kemudian untuk aktivitasnya, usahakan ibu cukup istirahat. Jadi jangan tidur terlalu malam. Kemudian siang usahakan ada istirahat, terbahan satu jam, dua jam. Kemudian untuk aktivitas. Tadi kan pada trimester pertama risiko untuk terjadi keguguran cukup tinggi. Jadi sebaiknya ibu beraktivitas dalam kondisi yang tidak terlalu capek. Jadi kalau mau berpergian, bekerja, kemudian beraktivitas lain, itu sebaiknya dalam kondisi yang tidak terlalu melelahkan. Boleh berpergian? Boleh. Selama memang tidak ada tanda-tanda atau risiko terjadinya abortus. Kemudian berikutnya adalah emosi. Pada tiga bulan pertama, ini biasanya ada terjadi perubahan emosi pada ibu. Jadi usahakan selalu happy selama hamil. Dengan ibu happy pada saat hamil, maka ibu bisa menikmati kehamilan dan juga bayinya akan merasa happy juga. Jadi hal-hal itu yang perlu diperhatikan untuk ibu hamil, terutama di trimester pertama dan hamil anak pertama. Karena biasanya kalau hamil anak pertama kan ibu belum tahu informasi, belum bisa merasakan langsung apa sih yang terjadi pada saat awal kehamilan tadi. Jadi poinnya sebenarnya simpel saja. Jadi sekali lagi ibu hamil bukan ibu sakit. Ibu hamil adalah suatu ibu yang sehat, tapi dia ada bayi yang berkembang di dalam rahimnya. Untuk itu dia harus menjaga betul. Sudah masuk lewat trimester satu, dia akan sudah lebih kuat bayinya, jadi ibu sudah lebih nyaman di trimester dua untuk beraktivitas. Tapi tetap pola makannya harus dijaga dengan baik. Oke, jadi masih banyak informasi lainnya. Saya masih bicara di trimester satu, nanti kita ketemu lagi untuk trimester dua dan trimester tiga. Ya, saksikan terus. Hai dokter, bersama saya Dr. Boy Abidin di UC Prime UCTV.